Intro Visi lama Anda tidak terpakai Nah, Anda bisa mengubahnya menjadi sebuah rotor mikrotik Namun, ada hal-hal yang harus diperhatikan Apa yang harus diperhatikan? Simak video ini sampai selesai Jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa, klik tombol loncengnya Supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Intro Nah, saat ini kita sudah memiliki PC lama Yang nantinya kita akan jadikan sebuah rotor mikrotik Nah, sekarang saya akan menggunakan metode flash disk Nanti flash disk ini sebagai bootable Kemudian OS mikrotiknya itu tertanam pada sebuah disk yang sudah saya pasang di PC ini Nah, langkah pertama saya akan pasangkan flash disk dulu Kemudian saya hidupkan PC-nya Tunggu sebentar Jangan lupa untuk booting di PC-nya kita setting terlebih dahulu Nah, kita cek dulu apa saja yang sudah terpasang pada PC ini Di sini sudah ada hard disk Hard disk dan USB flash disk Kita setting untuk booting pertamanya menggunakan flash disk Untuk booting keduanya menggunakan hard disk Untuk first bootnya kita setting di USB HDD Terus kemudian second boot device-nya kita setting pada hard disk Kemudian kalau sudah di setting kita OK Kita klik F10 kemudian Y Atau untuk menyimpan setting-nya itu Kita tunggu booting dulu PC-nya Nah, di sini kita disuruh memilih Output atau RouterOS MikroTik ini akan tertanam pada storage yang mana Nah, di sini ada dua pilihan Ada pada hard disk atau flash disk Kita pilih yang storage-nya menggunakan hard disk Kita klik I untuk install Nah, ini adalah proses install OS MikroTiknya Nah, kemudian tunggu sampai selesai Nanti sampai formattingnya itu 100% Dan untuk sebagai informasi ini tadi yang terinstall baru sistem saja Belum ada package yang lain Untuk menambahkan paket bisa teman-teman download di website mikrotik.com Memang agak lama untuk prosesnya Tergantung storage yang kita pakai juga Mungkin jika teman-teman nantinya pakai SSD Mungkin akan lebih cepat Karena saya saat ini menggunakan hard disk Nah, ini proses formattingnya sudah selesai Nah, kemudian nanti router PC ini akan reboot sendiri Kemudian nanti ketika booting ulang Kita copot dulu flash disk-nya Supaya tidak booting lagi melalui flash disk ini Dan akan booting ke second boot-nya tadi Yaitu hard disk Nah, langkah selanjutnya Teman-teman bisa menggunakan net install Untuk menginstall router OS di PC teman-teman Nah, ada yang perlu diperhatikan Untuk menginstall mengalami net install ini Teman-teman siapkan dulu net installnya Nah, untuk net install ini Teman-teman juga harus perhatikan Ketika teman-teman Salah satu net install itu tidak bisa Atau salah satu versi net install itu tidak bisa Maka teman-teman bisa menggunakan net install versi yang lain Tidak harus versi yang baru Versi lama pun silahkan dicoba Nah, untuk saat ini Saya menggunakan versi 6.3.2 Yaitu versi lama Untuk melakukan net install pada PC kali ini Nah, kita siapkan net installnya terlebih dahulu Jangan lupa IP address dari net install dan ethernet yang ada di laptop Harus satu segmen Kita cek terlebih dahulu di net bootingnya Saya menggunakan IP 192.168.1.3 di net installnya Kemudian saya juga akan cek dulu Di ethernet laptopnya Harus dijadikan satu segmen Nah, saya di laptop menggunakan IP 192.168.1.2 Yang sudah satu segmen dengan aplikasi net installnya Nah, ada lagi yang harus diperhatikan Selain IP satu segmen Teman-teman harus mendisable interface yang ada Contohnya saya akan mendisable interface wireless yang ada di laptop Supaya nantinya Net installnya tidak mengidentifikasi perangkat lain yang terhubung dengan wireless Nah, langkah selanjutnya Ketika net install sudah siap Kita siapkan yang ada di PC Nah, untuk melakukan net install ini Di PC silahkan teman-teman lakukan booting atau first bootnya itu pakai booting via LAN Nah, kita setting terlebih dahulu Kita masuk ke BIOS Kita setting bootable yang ada di PC Nah, ini first bootnya silahkan teman-teman ganti pakai legacy LAN Nah, yang second bootnya teman-teman silahkan pakai harddisk Nah, kebetulan di PC-nya juga sudah terpasang harddisk Yang sebelumnya tadi sudah di install mikrotik Router OS Mikrotik menggunakan bootable flashdisk Dan tadi sudah saya format harddisk Sekarang saya akan install router OS Mikrotik ini menggunakan net install Ini sudah sesuai First bootnya pakai legacy LAN Terus kemudian second bootnya menggunakan harddisk Kemudian kalau sudah silahkan disimpan Pengaturan yang ada di BIOS ini Nah, ini proses booting di PC-nya Nah, ini proses masuk ke aplikasi net install yang ada di laptop Nah, nanti ketika sudah berhasil masuk ke aplikasi net install-nya Maka nanti di net install-nya ini ada interface baru atau storage baru Nah, ini sudah berhasil masuk ke aplikasi net install-nya Silahkan ditunggu sampai muncul Nah, ini sudah muncul Nah, kalau ketika sudah muncul Teman-teman bisa langsung install router OS Mikrotiknya Kita pilih salah satu storage-nya Kalau pakai net install itu berarti ke deteknya itu Make address CPC-nya Kemudian teman-teman tinggal pilih router OS yang mau dipakai Versi 6 atau versi 7 Untuk saat ini saya menggunakan router OS versi 7 Kita pilih storage-nya Kemudian pilih router OS-nya Kemudian klik install Nah, ini proses formatting harddisk yang ada di PC Nah, proses formatting harddisk ini tergantung storage yang teman-teman pakai Ketika teman-teman itu menggunakan storage yang besar Formatting ini juga akan memakan waktu yang cukup lama Jadi, teman-teman juga harus memilih storage yang akan dipakai Ini proses formatting sudah selesai Sekarang proses installing router OS-nya ke PC Nah, ini proses install-nya sudah selesai Tinggal menunggu reboot PC-nya tinggal menunggu reboot Klik enter saja Nah, ini sudah oke Berarti installasi sudah berhasil Jangan lupa ketika sudah berhasil install Kita pindah boot-nya di PC itu Kembali ke harddisk Supaya nanti first boot-nya menggunakan harddisk Tidak menggunakan ethernet lagi Nah, tadi adalah cara instalasi router OS Dengan menggunakan bootable flash disk Dan menggunakan net install pada PC teman-teman Nah, selanjutnya ada tips buat teman-teman Yang akan melakukan instalasi router OS di PC teman-teman Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan Yang pertama ada boot via ethernet Nah, nantinya boot via ethernet ini akan digunakan untuk net install Yang kedua hardware pada PC yang teman-teman miliki Harus support dengan mikrotik Karena nanti jika tidak support Contohnya nanti interface tidak akan terdetek Pada router OS mikrotik teman-teman Untuk melakukan atau untuk melihat Hardware yang disupport oleh mikrotik Teman-teman bisa buka di halaman wiki.mikrotik.com Nah, silakan teman-teman buka web tersebut Nanti disitu ada daftar hardware yang support dengan mikrotik Yang ketiga lebih baik ada port console Nah, port console ini dilakukan untuk Meremote mikrotik teman-teman Ketika nantinya Mungkin tidak bisa diremot melalui webweek atau winbox Yang biasa teman-teman gunakan Nah, sebagai alternatifnya Teman-teman bisa menggunakan port console ini Melalui SSH atau telnet Nah, ketika teman-teman nantinya ingin memberi lisensi pada router teman-teman Pastikan untuk soft ID-nya tidak berubah-ubah Ketika teman-teman selesai lakukan install pada X86 teman-teman Silakan reboot beberapa kali Dan pastikan soft ID-nya tidak berubah Selanjutnya Mungkin jangan gonta-ganti storage Karena soft ID dan lisensi ini menempel pada storage yang teman-teman pakai Contohnya ketika nanti teman-teman install pada storage A Dan teman-teman ganti ke storage B Maka lisensi tidak dapat ditransfer Pastikan ketika teman-teman menginstall router OS di dalam sebuah PC Perangkat tersebut sudah kompatibel dengan mikrotik Jika Anda menginginkan perangkat X86 yang sudah support dengan mikrotik Dan pastinya handal di dalam jaringan CitraWeb sudah mencediakan untuk perangkat X86 yang Anda inginkan Anda bisa menggunakan microbeats DINARA atau microbeats INOS Yang pastinya sudah support dengan OS mikrotik Yang sudah didukung dengan prosesor Intel Dan interface yang sudah gigabit Ethernet Dan modular SFP Tidak seperti PC rakitan biasa Microbeats ini didesain khusus untuk kebutuhan jaringan Yang dapat mampu menghandle atau memanajemen jaringan dengan bandwidth skala besar Oh iya Jangan khawatir Perangkat ini juga sudah bergaransi 1 tahun Serta ketika nantinya teman-teman mengalami masalah secara konfigurasi Atau mengalami masalah dengan perangkatnya Teman-teman bisa melakukan konsultasi pada halaman CitraWeb pada fitur layanan Nah teman-teman bisa tanyakan atau klaim kerusakan teman-teman pada layanan tersebut Untuk mendapatkan microbeats DINARA atau microbeats INOS ini Teman-teman bisa dapatkan melalui website kami CitraWeb.com atau di marketplace dengan nama toko CitraWeb Terima kasih sudah menonton video kali ini Jangan lupa like dan share supaya bermanfaat bagi yang lain Kemudian bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa klik tombol loncengnya Supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton video kali ini Terima kasih sudah menonton video kali ini